Hadapi Bali United, Persebaya persiapkan 3 pemain asing, tapi Persebaya Surabaya akan melakoni laga uji coba, sesama kontestan Liga 1, tim yang akan dihadapi oleh klub kebanggaan bonek ini, ialah back-to-back juara Liga 1, Bali United Persebaya akan menghadapi Bali United, pada tanggal 28 Mei tahun 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo Saat menghadapi Bali United, diperkirakan akan ada 3 pemain asing di dalam skuad Persebaya, walaupun begitu, 1 pemain asing diperkirakan tidak bisa bermain, pada laga uji coba nantinya, saat ini, tanggal 26 Mei tahun 2023, Baru ada 2 pemain asing yang bergabung di dalam latihan bajul ijo, yaitu Bruno Moreira dan Soya Mamoto Satu pemain asing lainnya, yang diperkirakan akan tersedia, pada laga menghadapi Bali United, ialah Paulo Victor, dilansir dari manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri menyebutkan, striker asal Brazil tersebut akan tiba di Indonesia besok pagi, dan diperkirakan akan langsung bergabung latihan bersama skuad Persebaya lainnya Memang sudah ada 3 pemain asing yang datang saat lawan Bali United Tapi, yang bisa tampil mungkin cuma 2, kami mengandalkan Duetso dan Bruno, ungkap Yahya Al-Katiri, dilansir dari jawapos.com Besar kemungkinan, Aji Santoso selaku pelatih kepala Persebaya akan menyimpan striker Brazil ini, karena Paulo Victor baru latihan satu hari, namun bisa saja Paulo tetap dimainkan dalam laga nanti, untuk pemain asing Persebaya lainnya, yaitu Zé Valente, diperkirakan akan telah tiba di Indonesia, diperkirakan Zé baru terbang ke Indonesia pada akhir bulan Mei nanti Terima kasih telah menonton!